Halo semuanya, apa kabar? Hari ini saat saya membuka X380 Quocopter saya Saya juga akan menunjukkan bagaimana cara mengalibkan ESC menggunakan servo tester ini Biasanya harganya tidak lebih dari 5 USD Ini ada di internet atau di lokal hobby shop Jadi ESC ini memiliki 3 output yang dapat mengalibkan ESC 3 ESC pada saatnya Dan memiliki input range antara 4.8 ke 6V Dan juga memiliki 3 mode kalibrasi yang adalah manual, neutral, dan auto Untuk perusahaan untuk mengalibkan X380 ESC Saya akan menggunakan mode manual Jadi mari kita lakukan Di sini saya menggunakan 5V Dari output yang biasanya digunakan oleh gimbal Jadi mari kita menggunakan ESC Ini untuk menggunakan Ini untuk menggunakan signal dan plus Dan kemudian ke atas Dan kemudian ke atas Jadi kemudian 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 Jadi kemudian 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 Jadi kita hanya menggunakan signal dan ke atas Dan ke atas Dan juga di atas X380 Dan kemudian 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 Jadi kita pastikan Ini untuk pertama kali Pastikan throttle di atas Di atas Di atas Di atas Yang bermakna Yang bermakna Dan kemudian Sinkronisasi Kita akan mengembangkan Sehingga ke atas Ke atas Ke atas Oke Mari kita memiliki atas Di atas Atas Di atas Atas Sekarang Kita menggunakan baterai Beep Seperti kalian lihat Ada tiga Rumah Dan kita akan memberkannya Ke optimize Dan adaежup Yang berhenti yang mengikuti simponisasi atau kalibrasi ke harga yang paling rendah, dari harga yang paling rendah. Sekarang mari kita bergerak ke ESC yang lain. Mari kita menggunakannya, mengambil ESC, dan taruhnya. Bawa kubungnya ke harga yang paling rendah, ke arah yang paling rendah, menggunakan baterai ke dalam, dan mengubahnya ke posisi yang paling rendah. posisi yang paling rendah. Ada langsung, untuk mengikuti lagi, posisi yang paling rendah, dari posisi yang paling rendah. Jadi guys, terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi di video lainnya.